Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Dodo dalam sidang tahunan MPR 2020 menyedorkan narasi besar dan harus ditangkap oleh para pembantunya di kabinet. Para menteri dan kepala daerah harus bisa menerjemahkan narasi besar itu demi kebangkitan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi mendorong munculnya kreativitas, pemikiran ke depan, serta momentum untuk melakukan lompatan besar di tengah situasi sulit pada masa pandemi COVID-19. Pidato Kenegaraan dapat menjadi inspirasi kepada seluruh elemen bangsa bahwa krisis pandemi itu bukan sesuatu yang harus diratapi, tetapi sesuatu yang jadi pembelajaran bagi seluruh komponen bangsa serta menjadikannya sebagai nasihat sekaligus masa yang harus dilewati menuju kemajuan bangsa. Ajakan Presiden Jokowi untuk tetap tegar, waspada, dan gotong royong harus disambut baik dengan semangat persatuan untuk bangkit secara bersama-sama. Pemerintah bergerak cepat dengan menerbitkan perpun nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Aturan ini juga direspon dengan cekatan oleh DPR. Ini bukti bahwa politik harus bisa menjadi solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi bangsa. Langkah politik itu terbukti bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dibutuhkan pemerintah. Aturan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan negara dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui kebijakan yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.